Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, abstrak adalah garis besar penelitian ditulis dengan penjelasan singkat dan padat, serta tidak dianjurkan menuliskan rumus. Selain itu, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak. Hal ini dilakukan agar Anda dapat memberikan penjelasan mengenai ringkasan penelitian dengan baik. Poin-poin penting dalam menulis abstrak antara lain adalah Pertama, yaitu problem. Kalimat pertama yang dijelaskan di abstrak biasanya adalah masalah yang akan diselesaikan. Ingat, dalam menulis masalah di abstrak, langsung tuliskan inti permasalahan. Jangan membahas kalimat pengantar yang terlalu umum, karena hal tersebut akan dituliskan di pendahuluan. Anda bisa langsung membahas pokok permasalahan yang menjadi argensi dilakukan penelitian ini. Sampaikan masalah tersebut dalam satu atau dua kalimat saja. Selanjutnya, solution. Solusi yang diajukan dalam penyelesaian masalah wajib dituliskan secara singkat di abstrak. Setelah menceritakan metode secara singkat, jelaskan novelty dari metode tersebut pada kalimat selanjutnya. Hal ini dilakukan jika ada novelty dalam metode. Selanjutnya adalah novelty. Novelty merupakan hal paling penting dalam sebuah penelitian. Paper yang akan disubmit harus mempunyai nilai keterbaruan, baik kecil maupun besar. Semakin besar novelty yang didapatkan, maka semakin besar kesempatan untuk bisa masuk ke jurnal yang punya impact faktor tinggi. Menurut Prof. Pitoyo dari Jukio University, Jepang, ada beberapa kategori dalam pencapaian novelty. Antara lain yaitu new method atau metode baru, better method atau metode yang lebih baik, new problem atau masalah baru, lalu new insight atau wawasan atau pengetahuan baru. Jika Anda bisa menyampaikan salah satu jenis novelty di atas pada paper Anda, maka paper Anda dapat dinyatakan layak untuk dipublish. Yang terakhir adalah result. Hasil dari penelitian harus dituliskan dengan jelas dalam bentuk fakta. Biasanya, kalimat yang menunjukkan kalimat fakta disertai dengan hasil penelitian dalam bentuk angka. Misalnya, hasil dari prediksi harga saham menggunakan metode Fiskamoto menghasilkan akurasi sebesar 100%. Ada beberapa catatan tambahan dalam menulis abstrak, yaitu yang pertama, Don't write unknown acronym atau jangan menulis singkatan yang tidak pernah ditulis kepanjangannya di dalam paper. Yang kedua, don't write reference and citation atau jangan menuliskan citasi atau sumber rujukan di dalam abstrak. Dan yang ketiga adalah, abstrak biasanya hanya ditulis sebanyak 200-250 kata. Nah, berikut saya wampirkan contoh penulisan abstrak dengan tema penelitian yang sederhana dan umum. Saya awali dari problem. Kerusakan pada komputer menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan, apalagi bagi orang awam yang tidak mengerti masalah komputer. Hal tersebut membuat sebagian orang tidak mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada komputernya, dan pada akhirnya membawa komputer yang rusak ke tempat servis. Selanjutnya, solution. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan jika ada sebuah sistem yang mampu mendeteksi kerusakan pada komputer. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibuat sebuah sistem yang dapat memprediksi kerusakan komputer hanya dengan melakukan survei sederhana. Dilanjutkan dengan novelty. Keterbaruan dari sistem ini adalah pada kemampuan memberikan solusi dalam setiap masalah kerusakan komputer yang terjadi. Selain itu, tersedia juga menu untuk terhubung langsung dengan jasa servis komputer jika masalah tidak dapat diselesaikan sendiri. Masyarakat umum dapat mengakses sistem ini dari smartphone sehingga lebih praktis. Dan diakhiri dengan result. Menurut hasil survei pada seribu orang pengguna, didapatkan hasil kepuasan mencapai 80% dan masyarakat bisa menghemat jasa servis komputer sampai 1 juta rupiah. Bagaimana? Sudah ada gambaran mengenai penyusunan abstrak yang baik? Indowis.com memberikan penawaran jasa pendampingan publikasi artikel ilmiah untuk publis di jurnal nasional maupun internasional. Jika Anda menginginkan informasi lebih lengkap mengenai jenis jasa apa saja yang kami tawarkan, silakan tinggalkan komen pada video ini atau kunjungi website kami di indowis.com. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.